Tapi kalau dalam keadaan jalan, mobil jalan, dia nggak bakal nyala Kan mobil lagi jalan, tuh Nah, ada motor kan tuh Ada motor kan Jadi kalau ada motor nih, sobat saya lihat, ada motor lagi nih, tuh Tuh, ada motor ya, nyala ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kembali lagi nih Kita kebeneran mau ngabuburit Kita mau ngabuburit Nungguin istri, lagi beberes gitu Nah, saya kebeneran udah di dalam Omoda E5 Nah, kebeneran ada di Omoda E5, lagi nunggu mau ngabuburit Kepikiran nih, gitu Ada, apa namanya Ringlet ya, teman-teman kan tau ya Kalau yang punya Omoda E5 itu pasti tau Di Twitter Di Twitternya, di kabin belakang itu kan ada ringlet ya Di bagian Twitter yang sebelah sini Nah, kemarin itu sempat ada yang japri atau komen ya Saya lupa di Youtube itu Bilang, kalau Om, saya bingung katanya Ini ringlet yang di belakang kabin ini Ini nyalanya kapan sih, gitu ya Terus, kadang saya pernah ngeliat dia nyala, gitu Tapi saya lupa, gitu Dan ngaktifinnya gimana, gitu Apa sama dengan lampu yang ambian like ini Nah, dia sempat tanya Nah, saya lupa Seperti itu njelasin juga sih Sempat saya bales juga Tapi ada beberapa, akhirnya banyak yang Yang nanya juga Jadi, saya bikin konten apa Tapi yang ditanya ini, gitu Nah, itu karena banyak Saya bikinin aja kontennya nih Kebeneran Lagi nungguin Makanya tadi pas iseng-iseng ngeliat begini Oh iya, ini banyak yang nanya Tapi saya belum bikinin videonya Intinya gitu lah ya Nah, jadi gini teman-teman Ini itu Dia tuh sebenarnya berfungsi sebagai Blind spot monitor juga Jadi, kalau di bagian Supir sih, udah ada ya Supir itu kan udah ada Apa namanya Di send itu kan udah ada blind spotnya kan Udah ada blind spotnya Lampu di Eh, apa sih? Di send lagi, di apa tuh? Di Spion lah ya Di spion samping, kanan, kiri Itu kan kita udah ada blind spotnya tuh Kalau sisi supir Jadi, dia kalau Misalkan pengen keluar pun Dia bisa ngeliat dari situ gitu Kalau ada pergerakan mobil Atau motor Atau sepeda Atau apapun lah Yang bergerak dari belakang Menuju ke depan Itu dia akan nyala Jadi, sehingga supir itu Dia udah tau Kalau memang Ada blind spot gitu ya Ada pergerakan Nah, sementara Kalau kita duduk di belakang Kan gak tau nih Di belakang ada motor Apa ada mobil gitu ya Itu kalau kita buka Kan bahaya kan Bisa ditabrak motor Atau tebelak mobil dari belakang Nah, fungsi ringlet inilah Yang menggantikan teman-teman Ini gak ada loh Di mobil-mobil lain gitu ya Ini hebat banget nih Cherry Moda E5 ini Dia memberi fitur Ringlet seperti ini Buat penumpang belakang Lebih aware Kalau misalkan Dia mau buka pintu Tapi dia bekerjanya Hanya Dalam keadaan berhenti teman-teman Jadi, kalau lagi dalam keadaan jalan Dia gak bakalan Gak bakalan hidup ini Kalau lagi jalan Jadi, kalau berhenti Dia baru bisa hidup Nah, mungkin orang itu Sempatannya itu Karena dia jalan gitu kan Ada pergerakan Ya, memang gak nyala gitu Tapi pas dia mungkin lagi berhenti Gak sengaja Mungkin dia jalan Baru nyala Tapi dia gak Gak tahu itu dari mana gitu ya Jadi, seperti itu ya teman-teman ya Nah, coba Sama juga dia biasanya Kalau Kalau dia dalam keadaan nyala nih Dalam keadaan nyala gitu ya Lagi dalam keadaan nyala Berarti kan lagi ada pergerakan mobil ya Berarti blind spot itu kan lagi bekerja sensornya Kalau kita paksa buka Dia akan bunyi alarm juga Di mobilnya teman-teman Kayak sekarang nih Ini kan lagi sunyi ya Dan gak ada pergerakan Ya kan Kalau saya buka Pintunya Itu pasti gak ada suara alarm gitu teman-teman Tapi kalau lagi Dalam keadaan nyala Saya buka Itu otomatis juga ada alarm Jadi supaya Penumpang aware ada alarm Plus juga ya Harusnya penumpang belakang udah ngerti nih Oh, jangan buka nih Kalau ada lampu ini lagi nyala Berarti ada pergerakan di belakang Nih, kalau saya buka ya Tuh Nah, tuh Bunyi alarm ya Karena ada mobil Tuh Bosan lewat mobil kan Ada mobil Makanya dia tadi nyala teman-teman Makanya saya lihat Di sana ada mobil Saya sengaja saya buka Nah, gitu teman-teman Jadi kalau ada pergerakan Pokoknya dia pasti akan nyala Nah, ini ada pergerakan Berarti nih Itu nyala tuh Nah Tuh kan Ada motor lewat barusan Berarti dia akan nyala Nah, kalau kita paksa Buka Dalam keadaan nyala Kita paksa buka Dia ngasih alarm kayak tadi tuh Kayak pas tadi mobil tuh Saya lihat Makanya tadi ada mobil Mau lewat Saya sengaja saya buka Supaya dia bunyi alarm gitu Teman-teman Jadi begitu ya Tapi kalau dalam keadaan jalan Mobil jalan Dia nggak bakal nyala Kan mobil lagi jalan Tuh Nah, ada motor kan tuh Ada motor kan Jadi kalau ada motor nih Sampai saya lihat Nah, ada motor lagi nih Tuh Tuh Ada motor ya Nyala ya Nah, jadi kalau misalkan Nah, misalkan Nah, ada lagi nih Saya buka nih misalkan nih Nah, oh Kan ada motor Tapi juga tuh Ya, pokoknya gitu lah teman-teman ya Jadi Yang buat nanya Kalau ini Apa Ring lightnya ini Kapan hidupnya Ya ini Gitu Jadi dia sebagai penggantinya Blind spot Monitor Buat penumpang belakang Kalau misalkan dia pengen turun Gitu teman-teman Oke ya Berarti Terjawab ya Mudah-mudahan video ini terjawab Buat yang sering nanya tuh Jadi Kontennya apa Ininya apa Kontennya Apa Tapi tetap nanya ring light ini Kayaknya banyak yang penasaran nih Nyalanya dari mana sih ini Gitu ya Tapi ingat Tuh Nyala lagi ya Nyala lagi berarti ada motor Atau ada Nah, ada motor lagi kan Nah, jadi gitu teman-teman ya Pokoknya intinya Di mobil lain gak ada nih Gitu ya Saya baru tahu di mobil ini Semenjak saya punya mobil sih Gak ada Saya punya Yang lainnya lah Pokoknya gak ada nih Kayak gini gitu teman-teman Jadi ini bagus lah Good job nih Cer ini Jadi buat penumpang belakang Lebih aware Kalau dia mau keluar Begitu teman-teman Oke ya Sudah terjawab ya Ring light ini Nyalanya kapan ya Gitu ya Sampai ketemu lagi Di vlog kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton